Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan tempe dan telur nah kalau punya tempe dan telur jangan cuman ditumis atau di oseng ataupun jangan digoreng aja lebih baik kalian buat cemilan ini pastinya enak banget loh teman-teman masih banyak yang belum jual dan belum tahu jadi besar peluangnya untuk kalian sukses dalam bisnis ini bahan-bahannya pun gampang banget kan didapet Oke sebelum menonton pastikan kalian anda subscribe channel YouTube Vivi Veronica agar bisa sampai 50.000 subscribers bahkan lebih nah ditunggu yang untuk giveaway 50.000 subscribersnya jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih selama menonton seperti yang kalian lihat disini kita ada telur dan juga tempe tempenya ini kita pakai satu papan ya tapi karena tempe saya adanya bentuk balok jadi saya timbang saya pakai 150 gram saja kalau bisa tempenya yang masih kualitasnya bagus lalu ada satu butir telur nah jadi disini saya menggunakan tempe ini paling cuma 1500 saja teman-teman karena saya menggunakan setengah saja ini saya menggunakan tempe plastik kalau kalian menggunakan tempe dan pisang biasanya lebih wangi ya Nah untuk mempermudah kita akan potong kecil-kecil pastikan tangan kalian sudah bersih sebelumnya karena nanti alat yang saya gunakan kecil jadi akan saya potong-potong dulu biar lebih cepat nah untuk bagian pinggirnya kalian bisa buang atau kalian pakai seperti saya karena sudah saya bersihkan ya sebelum saya memotongnya kita potong hingga seperti ini setelah saya potong saya akan sisihkan terlebih dahulu saya pindahkan ke dalam wadah kemudian kita akan pecahkan satu butir telur kita cuma cukup menggunakan satu butir saja setelah itu kita aduk sampai merata terlebih dahulu kalau kalian mau saja kalau nggak mau nggak papa skip aja untuk diaduk toh nanti juga akan teraduk rata tapi saya mau biar maksimal saja ya hasilnya kalau udah hampir tercampur rata kita siapkan dua siung bawang putih setelah bawang putih sudah kita tambahkan kita akan pindahkan ke blender disini saya menggunakan blender mini seperti ini ya kalau kalian mau menggunakan food chopper juga boleh kalau blender kalian nggak muat silahkan masukin setengah dulu setelah itu tinggal kita blender saja sampai halus kita blendernya tanpa campuran air ya nah kita blender sampai halus seperti itu selanjutnya kita balikkan lagi ke wadah tadi nah kalau misalnya nanti ada yang tidak terlalu halus nggak papa juga kalau misalnya punya kalian terlalu kental silahkan tambahkan air juga nggak papa jadinya akan seperti pasta seperti ini ya ini udah wangi banget kalau udah seperti ini ini kan masih hambar ya teman-teman kemudian kita akan tambahkan penyedap rasa sekitar 1 sendok teh kemudian kita tambahkan garam sejumput kalau menurut kalian bawang putih tadi kurang kalian bisa tambahkan juga bawang putih bubuk seperti ini udah deh kemudian kalian tinggal aduk sampai rata selanjutnya kita masukin 10 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji takaran persendoknya seperti ini ya lagi-lagi saya nggak menggunakan timbangan supaya teman-teman yang nggak punya timbangan bisa buat persendoknya 10 gram jadi tinggal dikalikan 10 sendok makan saja tapi kita masukin secara bertahap ya saya masukin 5 sendok makan dulu baru saya aduk hingga merata kalau kurang baru ditambah karena setiap takaran itu berbeda-beda kelembapannya jadi diprediksi aja kira-kira dengan cara kalian bertahap tuangin tepungnya nah ini baru 5 sendok aja udah lumayan padat ya kita lihat apakah masih butuh 5 sendok makan lagi atau nggak ini kan masih basah berarti masih butuh kita tambahkan lagi sekitar 3 sendok dulu diaduk rata kembali sampai bisa kita uleni menggunakan tangan tanpa lengket nah kalau menurut saya ini masih kurang ya teman-teman masih lembab banget jadi akan saya tambahkan lagi 2 sendok makan diaduk rata lagi deh gampang banget total bahan yang utama kita gunakan hanya 3 buah yaitu tempe, telur, dan tepung yang lainnya kan rata-rata pasti ada di rumah ya nah ini udah mulai padat kalau menurut kalian masih kurang dan lengket silahkan ditambahkan lagi ini akan saya lanjut ulen menggunakan tangan saja nah ini udah nggak begitu lengket bisa lihat waktu saya pegang dia nggak lengket-lengket ya di tangan ini artinya sudah selesai nah tahap selanjutnya kita akan bulat-bulatkan sesuai selera kira-kira seperti ini juga boleh kira-kira aja ya teman-teman untuk ukurannya kalau mau lebih seimbang bisa kalian timbang tapi nggak semua orang punya timbangan tinggal ditakar aja menggunakan sendok takar kalau mau nah ini jadinya banyak banget ukurannya besar-besar selanjutnya kita akan rebus di air mendidih seperti ini masukin aja satu persatu bola-bolanya rebus hingga mengapung ya hasilnya satu panci besar seperti ini kita rebus hingga mengapung seperti itu nah bentuknya cantik-cantik banget kalau udah mengapung pandanya udah mateng ya kita akan tiriskan wih harum banget loh ini teman-teman nah ini setelah kita angkat kita tunggu saja sampai setengah dingin setelah sudah dingin udah bisa kalian tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini yang sudah dibagi dua jadi saya tusuknya dua saja supaya lebih hemat dan bisa untung banyak jadi tusuk satenya kita bagi dua kemudian akan kita tusuk menggunakan tangan yang bersih ya pastinya ini teksturnya itu kenyal-kenyal bagus walaupun tanpa baking powder dihasilnya bagus banget lembut dan lumayan garing lakukan sampai habis nah ini saya buat sebagian dulu ini bisa kalian bakar atau kalian goreng saya akan langsung goreng saja di minyak panas kalau kalian mau divariasikan bisa banget kocok satu butir telur lalu kalian balutkan dan goreng kita panaskan dulu minyak nah ini tadi saya tes ya menggunakan adonannya sedikit kalau sudah panas tinggal kita goreng saja goreng hingga matang jangan lupa dibolak-balik nah ini dia hasilnya cakep banget satu tusuknya bisa dijual seribuan sampai lima ratusan juga untung banget karena hasilnya itu banyak banget loh teman-teman oke langsung aja saya cobain ini cocok banget untuk dipakaikan sal sambal seperti ini ataupun memakai kuah kacang saya coba ya hmm kenyalnya mirip banget seperti bakso dan tempenya gak terlalu mendokok jadi gak bakalan ketahuan banget terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa kembali